El Clasico, udah dua sama sama, diantara RRQ dan juga EVOS Legend ini sengit sekali, seru sekali. Benar gak? Mana suaranya EVOS? Semuanya udah harap-harap cemas ya, tapi kalau kita udah muncul biasanya akan ada sesuatu yang spesial juga nih. Kalau kita ngeliat dari tadi udah ada yang jalanin tengah-tengah sini, kita akan panggilkan inilah dia. Dua orang fenomenal dari dunia Mobile Legends, hadir dari Land of Dawn, silahkan Danky dan juga Paschal. Yo Eminem, X Continental, halo MPR. Ini ngerap ya, koyur halo aja ya. Udah keren oke boleh silahkan disini. Oke bisa gabung nih disini. Bergabung bersama kita tentunya ya. Ini spesial banget loh kedatangan mereka di El Clasico, biasa nih kalau koyur kan nobar. Ini nobarnya langsung di MPL Arena koyur. Bisa kalau El Clasico, kan aku udah lama gak ngerasain kayak menonton yang kami ingin ngerasain kayak animonnya lagi. Nah setelah ngerasain terus gimana tuh? Ya ngerasainya kan kayak lumayan nostalgia sih. Apalagi nanti kan kemarin eh tadi disitu ada fansnya Ivoz kan teriak-teriak yang Ivoz menang itu kan waktu itu kayak... Kayak waktu itu tentingnya Ivoz waktu season 4, aku di final ya sama seperti itu. Wow. Jadi kayak ngerasa nostalgia gitu. Zaman ganu ya kok ya. Tapi kalau ngeliat ini memang El Clasico kita udah tau persaingannya tuh ketat banget. Sekarang dua sama kok sebenernya ada gak sih kekuatan dari kedua tim yang mungkin koyur liat banget nih di match kali ini. Maksudnya kekuatannya, kalau menurutku sih kekuatannya kalau tadi jelas ya match 4 itu Albert menyelamatkan RRQ sih. Dan juga ya menurutku mungkin RRQ lebih ke arah kasih pin hero-hero, memang hero moment aja gitu loh. Kalau pengen menang. Itu dari RRQ kalau dari Ivoz? Kalau untuk dari Ivoz sih ya tetap kita tau sendirilah kalau tim ada branch selalu bergantung dengan branch kan. Jadi kita bagaimana caranya supaya branch dikasih posisi untuk bisa bantai-bantai. Kalau udah ke lock udah berat Ivoz. Oh lalang. Tapi itu juga jadi kelemahan dari Ivoz. Jadi gameplaynya emang agak sedikit monoton menurutku. Menurut koyur ya. Yang sekarang jadi penonton. Kalau Bang Paschol nih Monik, Bang Paschol gimana nih ngerasain MPL Indonesia Playoff disini? Wah seru banget dia kayak hawanya itu panas banget. Di mana pendukung Ivoz sama RRQ awanya panas banget guys. Wah panas. Memang kalau mau nonton L Classic itu langsung ke statenya langsung sih. Biar mendapatkan adrenalinnya langsung. Nah kalau Bang Paschol ngeliat tadi nih 2-2 itu sesuai prediksi Bang Paschol gak sih? Ya memang udah pasti ini skornya 3-2. Hmm tapi yang bakal gani-gani siapa nih petenong-tenong nih Bang Paschol di game yang kelima ini siapa nih? Gani-gani dulu gak sih Bang Paschol? Jangan jangit men. Ini tadi skornya tuh sesuai pesanan doyok. Doyok? Jadi harus 2 sama biar seru. Kalau gak 5 game kan gak seru. Oh bener sih. Tapi momen paling seru yang Bang Paschol lihat tadi apa Bang Paschol? Momen dream. Kalau dream pakai franco sih lebih waspada sih. Oh jadi hero franco dari dreams ya. Tapi Bang ini kacamata hitamnya gimana? Ya gani-gani juga sih. Gani-gani juga. Gani-gani di MPL. Nanti Bang Paschol kita tagih ya gani-ganinya ya. Dan ngelihat ini akan memasuki game yang kelima. Kedua tim tentu membutuhkan mental yang kuat. Mungkin Koyur yang lagi dan lagi. Apakah mental emang banyak banget yang bilang. Kalau main di playoff itu udah jadi mental. Karena kita udah lihat ya. Dari regular season peringkat atas-atasnya tuh yang kayak peringkat 3 udah tumbang. 4 juga tumbang. Apakah mental sepenting itu kalau di panggung seperti ini Koyur? Pengaruh-pengaruh banget. Mental memang nomor 1 ya. Kayak mental perasaan mau kalah itu harus punya. Mental gak mau kalah. Kalau Bang Paschol ngelihat sendiri. Apa sih yang paling penting Bang Paschol kalau di panggung. Mental juara memang. Mental juara gue setuju sama Koyur. Di game ke-3 ini siapa yang memiliki. 5 Bang Paschol. 5. Di game ke-5 ini mental siapa yang paling gede. Mental juara dia bakalan keluar dari game ini. Selain mental juga harus benar-benar apa ya. Buang gengsi lah. Buang gengsi. Gengsi apa tuh Koyur? Ya gengsi itu maksudnya kayak dalam arti. Pokoknya apapun kayak perasaan pengen mengalahkan musuh itu. Pengalahkan musuh dengan kayak. Kayak apa ya. Star sindromenya keluar kayak. Oh aku pengen membuktikan ke orang-orang bahwa aku hebat tuh. Harus dibuang. Oh. Dan tapi ya. Yang penting jadi cari kemenangan pokoknya. Oke. Nah tapi nih Koyur. Sebelum kita masuk ke game yang ke-5. Prediksinya dong. Tadi kan 3-2. Tapi 3-nya siapa? 2-nya siapa nih? Kalau dari Koyur. 3-nya ya. Ivos aja deh. Ivos aja. Bang Pascol. RRG. Oke. Dua-duanya beda. Bang Pascol kita bakal mau mulai sebentar lagi nih ya. Ke game ke-5. Ajakin semuanya disini. Buat seru-seruan bareng yang di rumah juga. Buat nonton nih El Clasico Bang Pascol. Let's go. Ayo guys. Support tim kesukaan kalian masing-masing. Saling support tim. MPL Arena Indonesia. Dan semuanya kaya udah siap semangat pula untuk game penentuan. Siapakah yang akan melaju untuk final lower bracket. Dan siapakah yang akan terhenti langsung saja kasar. Please El Clasico.